Komnas HAM kemudian melihat adanya dugaan pengerahan aparat berlebihan dari kepolisian untuk mengatasi bentrok di Pulau Rampang, Batam. Pengerahan aparat berlebihan itu merupakan bentuk penyalahgunaan dan kekerasan. Sehingga Komnas HAM meninta polisi untuk tidak berlebihan menangani konflik tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM Sorlin Siagian. Sorlin mengatakan hari ini Polda memberangkatkan 400 orang personel. Ia menyebut pihaknya akan mendalami dugaan tersebut dan mengirim tim investigasi untuk memantau konflik secara langsung. Kemudian rencananya tim akan kembali ke Jakarta dalam 3 hingga 4 hari. Hasil laporan tim investigasi akan dianalisis bersama untuk dibuat rekomendasi Komnas HAM kepada pihak terkait beberapa waktu ke depan. Lebih lanjut, ia menilai pengerahan aparat yang berlebihan akan menimbulkan eskalasi. Padahal dalam penyelesaian kasus, eskalasi perlu diredakan sehingga tercipta pendekatan yang persuasif. Subscribe dan share ya!